Ibrani Pasal 12 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anakmu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah, hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabun atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab, kamu tahu, bahwa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala. Kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangka kala, dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan, jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, Aku sangat ketakutan, dan sangat gemetar. Tetapi, kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem Sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar, yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat, daripada darah Abel. Jagalah, supaya kamu jangan menolak dia, yang berfirman. Sebab, jikalau mereka, yang menolak dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia, yang berbicara dari surga, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang, ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. ungkapan satu kali lagi, menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan, supaya tinggal tetap, apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima, kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, dan beribadah kepada Allah, menurut cara, yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab, Allah kita, adalah api yang menghanguskan. Ibrani Pasal 13 Peliharalah, kasih persaudaraan, jangan kamu lupa, memberi tumpangan kepada orang. Sebab, dengan berbuat demikian, beberapa orang, dengan tidak diketahuinya, telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri, juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang, yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri, juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah, kamu semua, penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu, mencemarkan tempat tidur. Sebab, orang-orang Sunda, dan pecinah, akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu, dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan, yang tidak memberi faidah, kepada mereka yang menuruti, aturan-aturan makanan, macam itu. Kita mempunyai suatu misbah, dan orang-orang yang melayani kemah, tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang, yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus, oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu juga lah sebabnya. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, untuk menguduskan umatnya, dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya, di luar perkemahan, dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita, oleh dia senantiasa, mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik, dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah, yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin, bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal, kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali, dari antara orang mati, gembala akung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu, dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendaknya, dan mengerjakan di dalam kita, apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Bagi dialah, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini, kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu, ketahuilah, bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu, bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam, kepada semua pemimpin kamu, dan semua orang kudus. Terimalah salam, dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia, menyertai kamu sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.